Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kondisi badan dan sehat selalu dari wabah COVID-19 kita yang sedang melanda di seluruh dunia. Dan kalau kita semua boleh ada waktu untuk ikut kelas pagi ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join di kelas kreatif. Dengan materi yang sangat menarik hari ini, dengan pengajar yang spesial, yang influencer, Mas Bambi. Sudah banyak followernya di seluruh Indonesia. Yang bernama Lengkap Bambang Gunawan Santoso. Lahir di Tegal 30 November 1966. Berarti sudah 32 tahun ya Mas ya? Masih 30-an Mas, masih muda kita. Penampilannya masih keren. Kemudian Mas Bambi mendapatkan beasiswa selama 6 bulan di pemerintahan Korea pada tahun 2008. Magang di Korea Kreatif dan Konten Agency di Korea. Mas Bambi mendapatkan S2-nya dari Seni Urban Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta pada tahun 2015. Kemudian dari tahun 2012 hingga 2019, Mas Bambi menjadi dosen animasi di DKV BINUS University, Universitas Perintah Harapan, dan Rafles Institut Jakarta. Dan sekarang Mas Bambi aktif sebagai Training Animation Training Manager di Studio Show Entertainment Palmera, Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa buku terakhir Mas Bambi yang berjudul Nganimasi Indonesia sangat populer, yang berisikan Indonesian Animation Industry Data, penerbit LX Media Computido yang diterbitkan pada tahun 2018, bagaimana buku ini termasuk kategori buku yang bestseller. Tanpa berlama-lama lagi, Mas Bambi saya persilakan dengan topik yang cukup panjang, sehingga saya serahkan saja Mas Bambi untuk menyampaikan kepada kita apa itu Show Entertainment dan update terbaru tentang animasi, IP animasi ya Mas ya? Ya. Baik, selamat pagi, terima kasih Mas Bambi sudah join, dan sekarang saya persilakan buat Mas Bambi untuk kasih kelas ini kita semua. Salam animasi, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita ketemu lagi, aku senang banget, karena akhirnya bisa sharing di masa wabah pandemi ini, supaya kita tetap dapat pengetahuan kan, walaupun di rumah saja gitu ya. Studio Show Entertainment atau disingkat SSE biar tepat gitu ya? Itu sebenarnya satu studio framework yang mengerjakan pekerjaan expansion plan. Jadi misalnya bikin juga IP atau preproduction juga pekerjaan sales dan distribusi. Video tadi, sempat memenangkan salah satu penghargaan di acara HelloFest tahun lalu, dikerjakan oleh empat orang animator. Ini pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Studio Show Entertainment, walaupun kita baru berumur satu tahun lebih. Karena tadi kan menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan animator di kantor, dengan segala macam bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan tentang IP atau disingkat intellectual property. Nah, pattern ini, ini tadi ya, yang end block. Sampai dengan punya fans. Nanti kalau fansnya sudah ada masukan dan lain-lain, kalian coba memasukkan, apa, masukan-masukan dari fans atau kritik. Nah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dikritik dan bisa dibenerin, yaitu persiapan untuk kita bisa maju dan kalau sudah maju banyak teman yang mau pesen atau segala macam, nah itu berarti kan sudah siap dan layak jual. Ini agak susah karena yang sudah saya temui, biasanya animator yang bagus, bisa bikin 3D dan lain-lain, tapi mereka biasanya nggak tepat waktu. Jadi nggak disiplin. Padahal kalau kalian mau gabung masuk ke profesional, tepat waktu ini amat sangat penting. Jadi, sebagus apapun kalian, sebagus apapun pekerjaan kalian, kalau kalian kelakuannya parah, itu kita nggak bakal terima gitu loh. Maksudnya, mendingan kalian kemampuannya nggak apa, maksudnya standar, lebih sedikit, daripada kemampuannya bagus banget, tapi attitude-nya parah, kita akan pilih yang kemampuannya sedang, tapi lebih sedikit. Karena yang kemampuannya lebih sedikit itu, kalau attitude-nya bagus, pasti akan bisa berkembang. Di situ masukin ke chat, pasang ininya, pasang email kalian, sama nama lengkap, nanti akan dihubungi sama dari Huyon, dan nanti kalian akan dikirim voucher. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, wassalam, mohon maaf kalau ada salah kata, sampai jumpa di kelas kreatif berikutnya, teman-teman. Bye-bye, makasih Mas Bi. Sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.